Compact SUV harga 200 jutaan, kira-kira dapat fitur apa aja sih? Nah, di sini Emil udah ditemani dengan Kak Fitri. Halo Kak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Fitri, sebelum kita kasih tahu Sobat Otoni, ini kita lagi ada di mobil apa ya? Kita kasih tahu dulu untuk fiturnya kali ya. Biar Sobat Otoni mendebak-debak nih, mobil apa sih sebenarnya gitu ya? Oke, kalau untuk di sini fitur keunggulannya itu apa sih yang paling terlihat, bedanya? Yang paling banyak penggemarnya ya, ini kita ada e-mirroring, jadi e-mirroring ini smart touch screen ya. Jadi, dia bisa merekam perjalanan atau momen-momen atau kejadian baik di depan maupun di belakang. Oke, jadi nggak perlu pakai dashcam lagi ya? Nggak perlu. Sudah otomatis di sini, sudah ada, gitu. Nah, selain itu juga untuk roda kemudinya ini, dia sudah dilengkapi dengan cruise control-nya ya. Terus, untuk roda kemudinya juga sudah dilengkapi dengan tilt-stirring ya, ini ya. Oke. Nah, selain itu untuk head unit-nya, ukurannya? 9 inch. 9 inch ya. Sudah touchscreen. Kemudian sudah ada cup holder. Oh, ini ventilate cup holder ya? Ventilate cup holder. Jadi, kalau misalnya Sobat Oto nih, yang senang bawa mobil sambil minum-minuman dingin gitu ya. Ini enak banget. Tetap dijaga suhunya. Benar banget, tetap dingin. Selain itu? Ya, kemudian kita juga ada auto climate. Jadi, otomatis AC-nya. Menyesuaikan suhu, betul. Nah, benar banget. Apalagi sekarang panas banget. Jadi, otomatis dia menyesuaikan suhu supaya kita tetap nyaman. Yes, iya. Oke. Nah, kalau untuk interiornya sih, ini didominasi dengan warna hitam ya? Hitam dan putih. Dan uniknya nih, di sini yang bikin mewah tuh ini. Di dashboard-nya ada... Wood panel ya? Iya, wood panel. Dan ini memiliki tiga baris ya, atau seven-seater nih. Jadi, buat keluarga ya, apalagi mau liburan nih akhir tahun nih. Itu pasnya sekarang nih, ambil unitnya ya. Kemudian juga sudah interiornya mewah. Mewah sekali ya. Dilihat dari tampilan depannya aja ya, sudah terlihat ya. Oke, Kak Fitri, sekarang kita coba ke luar yuk. Biar lihat tampilan luarnya seperti apa nih. Wow, ini warnanya Ivory. Savana Ivory. Savana Ivory, warna terbaru dan jadi favorit juga ya. Untuk warnanya dia two-tone color. Two-tone color, betul. Two-tone color, terus dia sudah hybrid ya kan ya? Hybrid. Hybrid dan bergaransi juga untuk baterainya. Bergaransi dong, pasti. Pastinya. Nanti kita jelasin semuanya. Oke. Nah, Kak Fitri, kenapa sih mobil ini tuh banyak diminati orang-orang nih? Apalagi keluarga Indonesia ya, pada seneng banget pakai ini. Iya, nah pertanyaan yang bagus nih Kak. Nah, apa tuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena dengan harga 200 jutaan, Bosku udah bisa milikin mobil dengan fitur yang lengkap. Dan dengan mesin 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid. Nah, itu dia. Nah, kalau dilihat dari tampilannya nih, untuk grillnya dia kombinasi warna black piano ya? Iya. Black piano, terus untuk headlampnya dia sudah LED. Nah, untuk overvendernya dia besar banget ya, melambangkan crossovernya nih. Dan untuk velgnya dia full black, dengan ringnya 16. Kelas gitu, kalau untuk spionnya dia sudah retakeable dan ada roof railnya nih di belakang, di atas nih, sorry. Di atas ada roof railnya, dan roof railnya ini multifungsi, gak cuman sebagai aksesoris aja. Nah, untuk tampilan belakangnya juga sudah ada spoilernya, ada defogernya. Iya. Wah, pokoknya. Pokoknya ditambah lebih favorit lagi, karena bagasinya itu paling luas di kelasnya. Nah, itu dia. Jadi, untuk Bosku nih, mau liburan, mau call it time sama keluarga, itu bisa banget ya. Bisa banget. Bisa ditutup dan itu bisa diratakan. Nah, itu dia. Kalau mau warna nih, warna juga ada yang two tone, ada yang single. Ada yang single tone. Pokoknya banyak banget pilihan warnanya. Nah, makin penasaran nih. Ini mobil apa sih? Ini XL7 tipe Alpa. Alpa ya, sudah hybrid ya. Tertinggi dan terkumprit untuk fiturnya. Untuk harga 200 jutaan aja ya. 200 jutaan aja ya. Dengan DP-nya berapa tuh kira-kira? Kalau untuk DP, untuk minimal DP di 15 jutaan, angsuran mulai di 4 jutaan. Wow, DP 15 jutaan, angsuran 4 jutaan aja ya? Ya, itu untuk tipe tertinggi. Tertinggi untuk yang Alpa ini ya? Mantap banget. Nah, kalau yang auto-approve ada nggak, Kak? Auto-approve ada banget. Ada ya? Untuk DP minimal di 30 persen, angsuran mulai di 1 tahun. 1 tahun aja ya? Ya. 1 tahun hubungan 0 persen? 0 persen. 0 persen pastinya. Nah, dan bunga 0 persen kalau misalkannya nggak mau diangsur-angsur, nggak mau dicicil-cicil. Bisa, bisa. Jadi 50 persen di awal, kemudian 50 persen lagi di pelunasan. Di tahun berikutnya ya? Tahun berikutnya. Oke, jadi 2 kali bayar dengan tenornya 1 tahun juga nih. Iya. Bunga tetap 0 persen, berikut dengan asuransinya juga ya pasti. Betul, udah include sama asuransi. Nah, itu dia. Kak Fitri, kalau yang DP-DP ringan nih kayak tadi, itu kan ada persyaratan, datanya ya, harus clear gitu. Nah, caranya supaya kita tahu, kita clear datanya atau nggak itu dari mana? Untuk bosku yang ragu untuk mau ambil mobil, tapi takut datanya bisa diakses ya atau nggak. Nah, langsung aja chat Fitri, infoin ke Fitri, kita cari solusinya, kita discuss bareng. Oke, pokoknya nanti dibantu untuk mengecekkan datanya ya. Yes, pasti. Dan kita cari juga solusinya bagaimana nih, yang penting bosku bisa punya mobil inti ya. Yang penting asuransinya bisa dibawa pulang ya. Betul. Oke, nah benefitnya apa aja sih Kak, kira-kira yang didapet untuk Sobat Oto ini? Untuk benefitnya yang pasti diskon besar ya. Diskonnya maksimal ya. Angsuran bisa ringan banget. Oke. Kemudian untuk tiga orang pertama kali ya, untuk tiga bosku pertama yang. SPK ini ya, Extra 7. Iya, itu free 1 juta e-money dari Fitri. Wow, dibonusin. Bonusin. Poacher e-money 1 juta. Di-money 1 juta. Di luar dari harga diskon lho? Di luar diskon. Waduh, 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 oke. Selain itu apa lagi? Iya, dengan fiturnya lengkap, selain aja sih. Sama, oh satu lagi yang paling penting. Oke. Ya, untuk garansi baterai, bosku gak usah khawatir. SL7 Hybrid ini sudah bergaransi selama 8 tahun. Oke. Atau 160 ribu kilometer. Nah, itu dia. Iya. Jadi gak perlu khawatir lagi ya. Gak perlu. Nah, jadi untuk Sobat Oto nih, yang masih punya mobilnya yang konfren gitu ya. Yang gak smart hybrid, pengen dituker sama yang smart hybridnya bisa banget ya. Bisa banget. Di trade-in. Apakah ada promonya lagi? Ada dong. Kalau untuk trade-in langsung aja hubungi Fitri. Nanti aku kasih angka atau taksasi terbaik. Harga terbaik. Harga terbaik untuk mobil lamanya dan harga terbaik untuk mobil barunya pastinya. Mobil barunya pastinya. Oke. Nah, selain dari XL7 nih, Kak Fitri. Di sini ada apa lagi yang ready unitnya? Untuk unit ready semua. Ready semua ya? Ready semua tipe. Di sini kan. Tapi ada promo paling bagus banget nih. Aduh, apa tuh? Baleno cukup DP 10 juta aja. Angsuran di 4 jutaan. Waduh, Baleno ya? Iya, Baleno. Fiturnya udah bener-bener komplit ya? Melimpah pokoknya fiturnya. Untuk di kelasnya hatchback juga? Iya, betul. Itu yang paling murah dan terjangkau. Paling terjangkau. Itu DP 10 juta aja? 10 juta aja. Angsuran mulai di 4 jutaan. Nah, di sini juga ready untuk R3-nya ya? R3-nya juga ready. DP mulai 10 jutaan. Angsuran mulai di 4 jutaan. Oke, di sini juga ada Grand Vitara. Grand Vitara. Gini. Ada Gini. Oke, kalau yang komersil. Ada pick up juga nih buat yang komersilnya. Pick up pastinya. Oke, nah untuk Sobat Oto yang mau pembelian unit lebih dari 1 atau 2 itu bisa dibantu untuk spesialnya lagi ya? Iya. Langsung aja hubungi Fitri di 0812-9916-4749. Atau bosku bisa langsung datang untuk test drive juga bisa di Jalan Raja Timakmur nomor 3. Nah, itu dia. Jangan lupa ya, langsung di screenshot aja videonya. Kirim ke Kak Fitri supaya dapat promo yang tadi udah kita bahas. Siap. Tambah Rima di 1 juta. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Sayang banget kalau dilewatin. Oke, cari promo harga mobil murah di Autoshopper aja. Jangan lupa ya.